Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat siang Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipercayakan Berdoa selesai Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini Kalian absen dulu di classroom seperti biasanya Yang izin bisa diberi keterangan lupa Yang belum absen segera absen Kita ke materi yang hari ini Kita flashback dulu ke materi yang sebelumnya Masih ingat? Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Tentang masalah dan perbaikan jaringan Bu Oh, benar Perbaikan jaringan Jadi permasalahan jaringan Mirkabel dan perbaikan jaringan Nanti hari ini kita juga masih di jaringan Kita dulu sudah membahas jaringan One Jaringan yang letaknya di kota Antar kota, antar provinsi atau lebih jauh lagi Jadi lebih lepas lagi daripada LAN Tapi kan dulu sudah pernah ini mau kita bahas lebih Dalam lagi tentang One Jadi nanti biar bisa mengikuti dengan lancar Di classroom sudah saya beri materi Beberapa materi, bahan ajar Terus sama LKPD seperti biasanya Sama video Nanti saya mau menampilkan video Karena kali ini kita akan membahas juga tentang desain Desain jaringan Jadi nanti menggambar desain juga Pakai aplikasi Nanti akan saya tampilkan dalam bentuk video Nanti bisa diperhatikan Tujuannya Kalian mempelajari ini Agar dapat mengidentifikasi jaringan One Dengan benar Dapat menjelaskan konsep dasar One Dapat merencanakan dan memilih Perangkat jaringan yang sesuai dengan fisik dan kondisi lokasi Dengan baik dan penuh tanggung jawab Saya akan munculin dulu Sambil menunggu gimana hari ini Sabarnya baik-baik semua kan Alhamdulillah baik-baik saja ya Soalnya kan Puyolali zonanya sekarang zona merah Mulai bertambah Gawat Apalagi dekat sekolah kita kan Juga ada beberapa yang Karena Alhamdulillah Kalau Bapak Ibu Guru di sekolah kita Aman-aman saja sih Semoga semuanya sehat Tanpa kurang sesuatu apapun Sudah makan siang belum ini tadi? Sudah ya? Sudah Sudah Iya tadi saya diberitahu teman saya Itu Kalau enggak ada tempat Walaupun enggak ada bahu Buat bersantar Paling enggak ada makanan Buat dahar Walaupun Keadaan Pandemi Enggak Enggak enak Tapi semoga kita lancar Menjalani aktivitas ini Semoga tetap sehat semuanya Saya akan tampilkan Iya Apa ya Alham? Terpukti Gimana? Maaf Tapi kepencet open mic Oh mic-nya bermak Mic-nya ini putus-putus Ilham Teknologi jaringan berbasis luas Nanti yang akan kita pelajari itu Kemarin kita sudah membahas tentang Apa itu jaringan one Dan apa itu komponen-komponen Dan peralatan yang dibutuhkan Kemarin kan Peralatan yang dibutuhkan itu Ada modem Router Suite Seperti itu Terus nanti Semua itu dihubungkan dengan Perangkat device Bisa komputer Kan kemarin one nirkabel ya Itu bisa pakai Komputer juga Atau Atau perangkat-perangkat yang Lainnya Selain Komputer Pokoknya Ini Masih ada hubungannya One yang nirkabel kemarin Jadi bukan cuma Sekedar One aja Tapi juga Yang nirkabel Tapi kita membahas one-nya Lebih dalam lagi Terus Sama Enkapsulasi Sama merancang juga Enkapsulasi itu nanti kita bahas Ini tadi Pengertian one Jaringan komputer Antar wilayah Antar kota Bahkan antar negara Ini Router Fungsinya untuk Efisiensi Perpindahan Arus informasi Menggabungkan jaringan LAN dan MAN Menjadi satu Mempermudah Atau mempercepat Arus informasi Dan komunikasi Jadi Biar Menjegah terjadinya Miskomunikasi Jadi menjegah terjadinya Masalah Masalah-masalah Yang kemungkinan timbul Kalau Secara langsung Tidak lewat jaringan Menghemat Biaya operasional Karena kan Langsung Kesemuanya Bisa nyambung Tidak cuma Satu persatu Jadi lebih hemat Mendukung Operasionalitas Jadi Lebih Cepat Mau Ke Apa namanya Komunikasi Dengan si A Si B Si C Tidak perlu Satu persatu Tapi bisa langsung Itu jaringan namanya Jadi nanti Langsung ke Semuanya Jadi Misalkan Ke si A Kita menyampaikan apa Ke si B Kita menyampaikan apa Itu tidak akan terjadi Miskomunikasi Terus Mudah juga Dan mempercepat Tidak harus satu persatu Dihubungi Diberikan Informasi Diberikan Apa misalnya Data Data Dan sebagainya Bisa langsung Semuanya Jadi Menghemat Biaya juga Terus Tadi ada Enkapsulasi Proses Menambahkan Header Trailer Di sebuah data Ibarat Proses Pemakatan Data Saat Host Itu Apa Orang Yang Apa ya Server Atau Seperti Server Mengirimkan Data Ke alat Lain Akan Terjadi Proses Enkapsulasi Data Akan Dibungkus Dengan Informasi Protokol Protokol Dulu Sudah Dibahas IP Dulu Sudah Pernah Jadi Yang 192 162 Seperti Itu Jenis Enkapsulasi Ada H DLC Dan PPP DLC H DLC Data Link Control Lapisan Data Link Enkapsulasi Default Yang digunakan Pada Antarmuka Atau Interface Serial Sinkron Siskor 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 Nanti kita Bahas Dalam Desain Nanti kita Pakai PPP Point To Point Protocol Menangani Lawal Lintas IP Over Two Karakteristik Jaringan One Seperti ini Gambar Contohnya Kalian nanti Juga bikin Desain Seperti ini Jaringan One Dibunuh Menghubungan Jaringan Yang Luas Tadi saya Bilang Antar kota, provinsi seperti itu, memiliki cangupan area yang luas menggunakan koneksi serial untuk mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan bandwidth, link kemarin di bus dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau suite dan jaringan yang sudah dibangun bekerja pada fisikal dan data link dari layer OSI jenis-jenis line ada dua list line, koneksi dedicated point to point yang tadi memerlukan proses call setup untuk mulai pengiriman data jadi mekanisme pengiriman paket data dilakukan dengan sinkron serial terus circuit switching jenis one yang satu ini akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi ada yang mau ditanyakan? tidak bu sebelum ke enggak ya? sudah ini aplikasi Cisco Papacet Tracer seperti ini jadi sama seperti yang saya beritahukan tadi jadi hampir sama sama kalian bikin bagian di Word atau Excel kan kita disini bikin desain jaringan dan gambar-gambarnya sudah ada di aplikasi itu jadi kita tinggal milih kita ambil aja kita mau pakai apa server client atau apa namanya modem suite router gitu terus kita sambung-sambungkan saja ini ada pilihan di di classroom nanti juga saya berikan biar lebih jelas kalau misalkan bingung cara-caranya milihnya nanti di bahan ajar juga coba saya selipkan coba saya tambahkan untuk ini cara pemakaian aplikasinya udah kok nanti tinggal dibuka udah tambah semuanya seperti ini tinggal pilih-pilih aja lebih mudah daripada pertama Excel nah kita ngetik alamat itu nanti kita tambahkan langsung muncul di gambarnya di desainnya kalau kita pakai word sama Excel kan nanti rumit nambah-nambahkannya disini sudah ada desain ini penting nanti sebagai panduan kita membutuhkan apa saja untuk membangun suatu jaringan kita mau bikin jaringan itu yang dibutuhkan apa saja seperti itu biar nggak salah jadi sudah ada setema sudah ada pikiran dulu kita mau bikin jaringan seperti apa jadi apa saja yang dibutuhkan nanti perkiraannya juga biayanya berapa seperti itu jadi jelas jelas ya yang misalnya di LKPD nanti kalian seperti biasanya disitu saya beri soal terus nanti selain LKPD juga ada apa namanya evaluasi ada soal-soal evaluasi sudah ada di classroom nanti kalian kerjakan nanti ada poin-poinnya di setiap soal silahkan dikerjakan baik-baik biar nilainya bagus walaupun kemarin beberapa nilainya sudah bagus hampir semuanya nilainya bagus jadi dipertahankan yang masih kurang bisa dioptimalkan yang sudah dipertahankan yang sudah nilainya 90 paling tinggi soalnya masih nantikan kelas 12 kalian harus lebih tinggi lagi di situ LKPD ada untuk contoh jaringan di wilayah kalian terus diskusi tentang pembuatan jaringan terus nanti kalian gambarkan dengan Cisco Tracer tadi seperti itu poinnya juga sama seperti kemarin masing-masing soal dan masing-masing peserta tinggal keaktifannya nanti walaupun kerja kelompok tetap masing-masing mengumpulkan ke classroom terus dikerjakan sebaik-baiknya yang evaluasi individu dikerjakan mulai hari ini saja tidak usah ditunda-tunda seperti biasanya kemarin kan juga saya suruh tidak menunda-nunda biar tidak ada beban biar enak ini kan banyak juga yang tugas aktif-aktif semuanya ada yang ikut lomba juga walaupun pandemi jadi langsung dikerjakan semua tugas-tugas nanti kalau kurang jelas bisa baca bahan ajarnya seperti itu tetap dijaga kesehatannya tadi kan juga sudah saya suruh untuk rangkuman hari ini yang kita pelajari apa saja bisa di bisa diulang ada yang mau merangkum kegiatan hari ini tadi materinya apa saja ya boleh jenis silahkan jadi kesimpulannya untuk membangun sebuah one dibutuhkan berbagai perangkat sebelum membangun sebaiknya membuat desain dulu contohnya dengan Cisco Pocket Tracer iya benar seperti itu terus nanti kalian segera buat segera nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang Cisco Tracer beritahu saya bisa lewat classroom saja nanti saya cek atau lewat WA yang gak punya aplikasi bisa langsung hubungi saya masing-masing kan ada coba nanti ya HP ada gak ya saya belum lihat ada aplikasi di HP Cisco kalau yang saya tahu di laptop coba nanti kalau ada saya beritahu sebelum kita akhiri kegiatan hari ini kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Amin semoga semua tetap sehat-sehat saja jaga kesehatan selalu tetap prokes cuci tangan jaga jarak jangan lupa pakai mask pakai maskernya dobel ya ini kan ini tadi kan saya habis keluar ini pakai maskernya udah dobel tapi jadi satu kalian bisa pakai masker yang dobel lagi karena sekarang pandemi kan makin ngeri banget di deket kita kita gak tahu kadangan mungkin bawa tapi gak beritahu jadi seperti itu kita tetap jaga diri kita masing-masing terima kasih ya semuanya ya ya bu sama-sama bu terima kasih semuanya ya tetap semangat semuanya assalamualaikum ya walaikumsalam terima kasih nanti selanjutnya saya hubungi lawat WA terima kasih